Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yudit. Kembali lagi di channel Youtube Inixino Bandung di segmen Inixpedia. Inixpedia kali ini kita akan membahas mengenai COVID-19. Pertama-tama, kita cari tahu dulu apa itu COVID. COVID adalah merupakan kerangka panduan tata kelola IT dan atau bisa juga kita sebut sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. COVID memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan sangat baik digunakan untuk IT kontrol seluruh organisasi, membantu meningkatkan kualitas dan nilai serta menyederhanakan pelaksanaan alur proses sebuah organisasi dari sisi penerapan IT. Berikut adalah jenis-jenis Framework COVID. Yang pertama, COVID dan COVID-2. COVID dan COVID-2 berfokus pada tujuan pengendalian atau biasa kita sebut sebagai Framework Audit dan Kontrol IT. Selanjutnya ada COVID-3. COVID-3 di sini adanya penambahan untuk pedoman pengelolaan dari Framework sebelumnya atau biasa kita sebut sebagai Framework Management IT. Selanjutnya ada COVID-4 dan COVID-4.1 atau 4.0. Di sini ditambahkan tata kelola dan proses pemenuhan di dalamnya dan proses assurance dihilangkan atau biasa kita sebut sebagai Framework Tata Kelola IT. Selanjutnya ada COVID-5. COVID-5 adalah evolusi dari Framework-Framework sebelumnya yakni COVID-4.1 yang ditambahkan dengan Val IT 2.0 dan Risk IT. Dan yang terbaru ada COVID-2019. COVID-2019 yaitu kerangka kerja yang menyediakan prinsip, praktik, alat, dan model yang diterima secara global untuk meningkatkan kepercayaan dan nilai dari IT perusahaan. Prinsip-prinsip pada kerangka kerja COVID-2019 menunjukkan bahwa COVID tidak ingin menjadi kerangka kerja yang kaku dan statis yang memaksa organisasi untuk mengikuti apa adanya. Semangat keterbukaan, fleksibilitas, dan adaptabilitas jelas dinyatakan secara eksplisit dalam prinsip-prinsip berikut. Selain itu, prinsip keselarasan dengan standar-standar lain menunjukkan semangat untuk mempertahankan agar COVID-19 tetap dapat dijadikan sebagai payung besar yang menaungi penerapan berbagai standar teknis lain yang lebih spesifik. COVID atau Control Objective for Information and Related Technology merupakan audit sistem informasi dan dasar pengendalian yang dibuat oleh Information System Audit and Control Association atau biasa kita sebut sebagai ISAKA dan IT Governance Institute, ITGI, pada tahun 1992. COVID bermanfaat bagi auditor karena merupakan teknik yang dapat membantu dalam identifikasi IT Control Issues. COVID berguna bagi IT user karena memperoleh keyakinan dan kehandalan sistem aplikasi yang dipergunakan. Sedangkan, para manajer memperoleh manfaat dalam keputusan investasi di bidang IT serta infrastrukturnya menyusun strategic IT plan menentukan information arsitektur dan keputusan atas procurement. Nah, kalian dapat mengikuti pelatihan COVID-19 di Iniksino Bandung dengan menghadirkan para profesional dan ahli dalam setiap pelatihannya guna meningkatkan kompetensi perusahaan dalam tata kelola IT. Terima kasih telah menyaksikan video Inikspedia. Jangan lupa untuk follow Instagram di at iniksino bandung untuk mengetahui seputar informasi dan kegiatan terupdate dari kami. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Iniksino Bandung untuk menonton konten lainnya. Sampai jumpa lagi! Terima kasih telah menonton!